Dretan Madura TV, ratusan trompet dan topi tahun baru bertuliskan lafal Al-Quran berhasil diamankan jajalan Polres Bangkalan. Tidak hanya itu, polisi juga mengamankan dua penjualnya di jalan Panglimas Juman, Kecamatan, Kota Bangkalan. Menjelang perayaan malam tahun baru, aparat kepolisian Polres Bangkalan mengamankan ratusan trompet dan topi tahun baru bertuliskan Al-Quran. Barang bukti tersebut diamankan dari dua orang pedagang trompet yang mangkal di jalan Panglimas Juman, Kasatreskip Polres Bangkalan, AKP Adi Wiraprakasa mengatakan Berdasarkan pengakuan penjualnya, bahan trompet ini didapat dari sebuah percetakan di Surabaya, yang kemudian digunakan oleh mereka sebagai lapisan luar trompet dan topi tahun baru tersebut. Sementara itu untuk proses hukum kedua pedagang, polisi masih menunggu keputusan dari MDI Pusat. Namun yang jelas, untuk menghindari tindakan yang tidak diinginkan, polisi melarang para pedagang menjual trompet maupun topi tahun baru yang berlafal Al-Quran. Sementara ini ada dua orang yang kita periksa. Dari hasil kita mengambil barang-barang trompet yang covernya ada lakwalnya Al-Quran. Di tengah raya ini adalah limbah dari pabrik untuk covernya Al-Quran. Pertarangan dari yang terbliksa ya? Ya, seperti itu. Dari Banggalan, tim Liputan Madhura TV melaporkan. Tengah, teteh, 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 teteh. Terima kasih telah menonton!